Acara ini didukung oleh Hai mama masih bersama saya mama Jessica di dapur mama di menu kedua saya akan membuat nugget saus asam manis menu masakan ini mudah dibuatnya dan bahan-bahan yang digunakan juga gampang didapatkan mari kita membuatnya mama-mama hari ini kita bikin nugget saus asam manis yuk nah ini kita perkenalkan dulu dia punya bahan-bahannya mama-mama ini adalah ampas dari kacang kedela ini untuk pelengkapnya kita pakai sagu dan kemudian ini ada terigu ini kita juga perlu tepung roti nah pelengkap bahan perasanya adalah kaldu jamur kemudian ada gula juga lada dan ini ada garam dan entar kalau setelah digoreng kita ada pelengkapnya itu adalah bikin saus asam manis ini saus tomat garam kaldu jamur dan gula ini adalah gula pasir dan juga ini ada wortel yang akan diiris seporek api dan ini ada air kurang lebih 200 mili mari kita mulai mencampur bahan-bahan untuk menjadi olahan nugget kacang kedela mama-mama ini kita sebelum ini kita timbang dulu yuk terigunya ini sekitar 40 gram nih ya nah ini kita kita akan tuang nih ke kesini ya disampur nih mama-mama ini tepung sagunya kita cuma perlu 10 ya timbang ya kita timbang dulu ya ini udah 10 nah ini kita tuang lagi kesini jadikan satu ya nah ini sekarang kita aduk rata ya mama-mama ini sekarang kita tambahin ini ya gula nih nah kemudian ini ada garam kita aduk lagi juga ini ada kaldu jamur kita masukin aduk-aduk nih nah ini ada lada juga nih masukin ya semua bumbu-bumbu nih ini mama-mama ini udah teraduk rata nih tepung sama bumbu dan semuanya yuk kita bentukin ya nih kita agak gimana ya agak dipadetin nah ini mama-mama kalau bikin susu kacang nih di rumah ya dia punya ini nih ampas sisanya nih ampas kacangnya nih jangan dibuang ini bisa kita bikin bentukin begini pakein bumbu nah kita bisa jadi seperti bikin itu nugget nugget yang pasti nih anak-anak suka nih nah kita bentukin begini aja nih nah sebelum kita ini kita kita balurin lagi supaya lebih 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 kelihatan lebih bagus ya penampilannya ya ditaburin dengan tepung tepung roti nih nah ini udah siap digoreng nih jadi kita padetin ini dipadetin sampai agak-agak nah kita taburin lagi ke tepung roti sambil tekan-tekan supaya pada nempel ya nah ini adonannya kita bentuk seperti ini sampai semuanya abis ya kita bisa bentukin begini nah idenya gini kan karena saya bikin soto betawi itu kan saya ada pake susu kacang nah ampas dari susu kacang kedelainya saya buatlah menu nugget kacang kedelai karena kacang kedelai itu vitamin dan proteinnya tinggi sekali mama mama ini nugget kacang kedelainya sudah terbentuk dan mari yuk kita goreng dulu ya nah mama mama ini kita goreng ya sampai agak kecoklatan ya ini udah mulai kerendam dan kita tunggu sebentar ya nah mama mama ini udah warnanya udah agak kuning nih ya kita angkat ya ya ini udah jadi tuh warnanya juga bagus ya mama mama sekarang kita mulai bikin itunya yuk saus tomatnya nih ya kita masukin air dulu kurang lebih 200 miligram nah ini terus kita ada ini nih ini saus tomatnya tuang juga nah kemudian kita aduk dulu ya nah mama mama ini udah mendidih nih ya kita aduk lagi sebentar nah kita masukin nih ya wortelnya nih semua nih nah diaduk sebentar kita boleh tambahin kaldu nya nih kaldu ini gula pasir terus ini garam sama ini kaldu jamur kita aduk lagi ya nah mama mama ini kan sausnya ini udah mendidih kentang juga sudah matang dia punya wortel juga sudah matang nah ambil sagunya kita tuang air sedikit kita aduk-aduk sampai rata ya nah setelah rata kita tuang nih kesini nih ini cuma untuk ini cuma untuk supaya tekstur kuahnya ini jadi kental nah jadi udah nih udah mendidih lagi tuh udah warna sagunya udah putih dan ini juga udah udah jadi merah bening selesai nugget saus asam manis sudah siap disajikan mudah cara membuatnya kan mama pastinya rasanya yang enak dan pastinya memiliki nilai gisi yang baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati